Lalu apakah elektabilitas partai mampu menaikkan suara elektoral dari Capresnya atau sebaliknya? Partai yang bergantung dengan elektabilitas Capresnya. Berapa besar pengaruh Kingmakers dari masing-masing Capres nih Pak? Posisi Kingmakers sangat vital sekali ya. Dan saya kira empat nama ini memiliki positioning yang sangat strategik sekali. Untuk masing-masing Capres ini elektabilitas tertinggi yang menjadi kunci ini di mana daerahnya? Jarak elektabilitas antara ketiga Capres tersebut kan sejauh ini masih sangat kompetitif sekali. Masih cukup tipis bahkan belum ada Capres yang menyentuh atau modal elektabilitasnya menyentuh angka psikologis kemenangan di atas 50%. Tapi paling tidak kalau kita melihat dari tiga provinsi yang menyumbangkan proporsi suara terbesar secara nasional. Ada Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Saya kira sudah mulai terlihat petanya ya. Saya kira kalau bicara Jawa Tengah tentu lebih berpeluang dimenangkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Karena memang Jawa Tengah ini kan menjadi kandang banteng. Jawa Barat saya kira masih didominasi oleh figur Pak Prabowo karena tingkat elektabilitas dan tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat terhadap Pak Prabowo kan cukup tinggi ya. Sekalipun nama Pak Anies Baswedan relatif mulai bisa diterima di masyarakat Jawa Barat. Arena pertarungan itu nanti ada di Jawa Timur yang saya kira Jawa Timur akan menjadi medan pertempuran paling sengit dari semua Capres. Nah tentu ini ada kaitannya dengan siapa calon wakil presiden yang akan dipilih oleh semua Capres tersebut. Semua Capres yang ada sejauh ini kan punya market pemilih yang jelas ya. Sosok Capres yang diusung membuka gerbong bagi siapapun pihak yang ingin mendukung. Kontestasi politik bakal calon pemimpin Indonesia semakin memanas jelang pemilu. Tiga nama Capres tentunya tidak lepas dari pengaruh kekuatan partai. Dan untuk Jawa Pres yang ditentukan juga berperan penting dalam mendorong elektabilitas masing-masing calon. Saya Raisa Nadia bersama dengan Juru Kamera Muhammad Faisal sampai jumpa di Apakah.